Indonesia. Yang pertama kali ya, yang proper. Karena ternyata untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, itu harus ada pengakuan secara de facto maupun secara de jur. Secara de facto-nya, yaitu dengan terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, secara de jurnya, itu harus ada pengakuan dari negara-negara di luar. Nah, untuk yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, jawabannya apa, Nah? Silakan, Widah. Jawabannya 145, Bu. Australia, India, sama Jepang. Eh, pintar Jepang. Benar, Jepang. Coba dibaca lagi. Sama Mesir, Bu. Salah 146. Sama Mesir, ya. Satu, empat, dan... Enam. Enam. Ya. Pertama kalinya. Satu, Australia, ya ini sebagai negara terdekat kita, bahkan Australia dianggap sebagai bidannya kemerdekaan Indonesia, ya, karena kedekatan secara geografis, dan posisi Australia di keanggotaan PBB itu bisa membawa persoalan Indonesia yang berkonflik dengan, masih berkonflik dengan Belanda, ya, ketika Belanda ingin menguasai kembali. Australia di tahun 46-47, ya, dengan adanya agresi militer Belanda, nah, Australia ini membawa konflik tersebut ke ranah PBB, ya, sehingga dia berjuang, ya, tidak hanya Australia pada saat itu, ya, bekerjasama dengan Liga Arab dan India, ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk bisa diakui oleh PBB, ya, sehingga PBB nanti memberikan resolusi, ya, terhadap tindakan Belanda pada agresi militer Belanda I dan Belanda II. Dan negara berikutnya adalah negara India. Negara India merupakan negara yang memiliki kedekatan secara historis, ya, sejarah panjang Indonesia, ya, di masa sebelum mengenal tulisan atau masa pra-aksara, ya, sehingga memulainya Indonesia memasuki zaman sejarah karena adanya pengaruh dari India, ya, yang dibawa oleh para pedagang, para bangsawan-bangsawan, ya, yang melakukan perdagangan internasional kuno. Nah, kedekatan inilah yang akhirnya nanti menjadi, apa, alasan, salah satu alasan India memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian Mesir menjadi salah satu klopor negara di Asia Barat, ya, di Timur Tengah, ya, yang memberikan dukungan sehingga Mesir sebagai sebuah negara yang besar di Arab, itu membentuk Liga Arab. Nanti ada Palestina, kemudian negara-negara Timur Tengah lainnya memberikan dukungan dan sama berjuang untuk agar persoalan Indonesia-India dibawa ke ranah internasional. Jadi jawaban yang tepat adalah D, ya, 1, 4, dan 6. Saya hanya mengingatkan kembali, khawatir teman-teman lupa, ya. Oke, berikutnya nomor 2. Nomor 2, Sarif, sudah hadir. Ya, iya, Bu. Ya, silahkan, Sarif. Ya, kita... Artifun ini. Ya, silahkan, Sarif. Artifun ini kerjasama internasional dan penggalan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu... B, mendapat dukungan atas kemerdekaan. Ya, betul, ya. Untuk mendapatkan dukungan atas kemerdekaan, tujuannya adalah memperoleh pengakuan secara jujur, ya. B, betul. Berikutnya. Nomor 3, silahkan. Nomor 3. Sudirman, sudah hadir? Hadir, Bu. Silahkan, Sudirman. Perhatikan keterangan-keterangan di bawah ini. Semakin meningkatnya penyelundupan terhadap berbagai komoditi. Dua, kurangnya obat-obatan, vitamin, dan sarana kesehatan. Tiga, kurangnya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Empat, berkembangnya industri pemintalan benang untuk mengembangkan industri tekstil. Lima, berkurangnya jumlah buruh di sejumlah pabrik akibat kurangnya bahan baku produksi. Berdasarkan keterangan faktor pendorong pemerintah Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia ditunjukkan oleh nomor A, bukan, Bu. Satu, dua, tiga. Semakin meningkatnya penyelundupan terhadap berbagai komoditi, ya. Kemudian, kurangnya obat-obatan, kemudian kurangnya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Ini faktor pendorong pemerintah Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Satu, dua, dan tiga. Berikutnya. Berikut ini, dukungan PBB terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali A, menyerahkan bantuan dana kepada Indonesia untuk mengusir Nica. Ya, yang bukan, ya. Ya. Oke, betul. Berikutnya, silakan. Tujuan terpenting pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan beras ke India pada awal proklamasi kemerdekaan secara politis adalah agar D, Indonesia mampu menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Tujuan terpenting mengirimkan bantuan. Betul ya, Indonesia mampu menembus blokade ekonomi karena dalam kondisi sedang di blokade ekonomi oleh Belanda, ini adalah salah satu cara menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia masih kuat dan terbukti memberikan bantuan. Walaupun itu tidak mudah, teman-teman, ya, beberapa kali digagalkan, ya, sehingga banyak nanti lumbung-lumbung padi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ya, itu dihancurkan, ya, dibong melalui pesawat milik Belanda, ya, agar Indonesia tidak mampu melakukan diplomasi beras dengan India yang pada saat itu memang sedang kelaparan, ya, di India, kekurangan bahan pangan, ya, dan sebagai dampak dari adanya diplomasi beras, ya, India di kemudian hari memberikan bantuan berupa obat-obatan, ya, sebagai dampak dari banyaknya korban akibat agresi militer Belanda, ya. Oke, berikutnya jawaban nomor 6, silahkan. Perang dingin pada hakikatnya bukan perang ideologi semata, dibalik segala perang ideologi, perang dingin itu adalah kepentingan C, politik. Kepentingan, perang dingin pada hakikatnya bukan perang ideologi, ya, dan dasar dibalik segala perang ideologi di era perang dingin adalah kepentingan politik. Ya, cek. Berikutnya, silahkan. Istilah perang dingin yang mengacu pada hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam turun waktu 1947-1991 mengacu pada kenyatanya bahwa meskipun berkonflik, kedua negara tidak terlibat dalam perang yang sungguh. Perang dingin, ya. Jawabannya adalah, meskipun berkonflik, kedua negara tidak terlibat perang secara sesungguhnya. Hubungan kedua negara saling dingin, karena meningkatnya sikap saling curiga. Coba, kenapa tidak pilih yang nomor, yang A? Mengacu pada kenyataan bahwa hubungan kedua negara sangat dingin, karena meningkatnya sikap saling curiga. Permusuhan dan ketegangan kedua negara meredah, tidak. Kedua negara saling mengusir diploma, tidak. Perang antara kedua negara berhenti setelah menyepak hati gencatan senjata. Kemudian, meskipun berkonflik, kedua negara tidak terlibat dalam perang yang sesungguhnya. Justru itu perang sesungguhnya, ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Hubungan kedua negara sangat dingin, karena meningkatnya sikap saling curiga. Berikutnya, Omat 8. Berikut ini yang merupakan latar belakang perang dingin adalah adanya kepentingan yang sama antara Amerika dan Uni Soviet dalam penyebaran ideologi dan perluasan kekuasaan. Ya. Paling tepat adalah E, ya. Oke, nomor 9. Ciri perang dingin adalah pembentukan aliansi antara negara adik kuasa. NATO merupakan salah satu aliansi yang bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di sebagian besar wilayah Eropa maupun di dunia. NATO, ya. Memendung pengaruh komunis di wilayah Eropa maupun di dunia. Ya. Gambar 10. Di salah-salah perang dingin, kedua negara pendekatan adidaya menetapkan detente terhadap lawannya. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk C, meredakan ketegangan hubungan antara kedua negara adidaya. Detente ya, meredakan. Detente itu istirahat sejenak, tidak ada senjata. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan. Nomor 11, silakan. Salah satu organisasi spionase pada masa perang dingin adalah KGB atau Komitet, yaitu yang bertugas sebagai... Komitet ya itu apa? Komitet ya itu. Komitet ya itu. Komitet ya itu. Komitet ya itu. Yang bertugas sebagai... Dinas Rahasia Uni Soviet yang bertugas memperoleh informasi rahasia, C. Oke, lawannya apa? Kalau yang Amerika? CIA. Malif? CIA. CIA. Kalau Indonesia apa? BIN. BIN. Oke, pinter. Oke, berikutnya. Badan Intelijen Uni Soviet. Dinas Rahasia. Oke. Silakan nomor 12. Salah satu upaya. Siapa ya? Tadi Melati ya? Dustin hadir, nak? Dustin? Dustin tidak hadir? Hadir, Bu. Oh, hadir. Tidur, nih. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi perang dingin adalah D. Indonesia menjadi salah satu pemrakarsan munculnya GNB. Gerakan non-blok. Ketika dua blok ini memanas, Indonesia memperakasai untuk tidak masuk dalam blok barat maupun blok emor. Ya, kalau kita sebut dengan GNB. Tapi dia ngeblok ya berarti. Blok GNB ya. Oke, nomor 13. Peristiwa yang menandai dimulai perlombaan angkasa antara kedua negara adidaya adalah B, peluncuran sebut NIC 1 oleh Uni Soviet. Sebut NIC 1 oleh Uni Soviet. Oke, berikutnya. Perang dingin mengaktifikan dampak secara psikologis, yaitu ketegangan hubungan internasional yang mengencang perdamaian dunia. Iya, betul. Dampak psikologis, ya. Oke, berikutnya nomor 15. Oke. Dampak perlombaan. Siapa tadi? Najma ya? Saya udah, Bu. Najma. Oh, Najma udah. Nabila, enggak ada. Jawad tadi ya. Farza. Farza. Tidak hadir, Mel. Melita mau jawab, enggak? Iya, Bu. Bentar, Bu. Dampak perlombaan senjata antara Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap masyarakat internasional, yaitu... Bentar, Bu. Bentar, Bu. Beragak masyarakat internasional. Dampaknya, ya. Ya, bukan, Bu. Tumbuhnya perasaan masyarakat. Eh, bentar. Iya, betul. Aduh, hujannya nekin besar di sini baru turun. Bentar, ya. Saya tutup jendela dulu. Yuk, dilanjut. Nomor 16, silahkan. Siapa, ya? McBreen? Ya. Ayo, nomor 16. Oke. Pengaruh perang dingin terhadap ekonomi global diantaranya. A. Munculnya W. Sebagai negara kreditor. B. Peningkatan perekonomian negara berkembang. C. Perekonomian intek meningkatkan perekonomian. D. Pendapatan sistem ekonomi sosialis berbagai negara. E. Terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara Eropa. Jawabannya adalah yang paling tepat, ya. Pengaruh perang dingin. Perang dingin. Perang dingin berarti setelah PD 1, PD 2. Perhancuran ekonomi di berbagai negara. Ya, berarti memasuki perang dingin semakin genting karena ketegangan dua negara adik kuasa semakin nampak walaupun tidak perang secara titik. Namun secara ekonomi terjadi krisis ekonomi di beberapa negara, ya. Ada jawabannya enggak, McBreen? Iya, krisis ekonomi. Oke. Nomor 17, silahkan. Tujuan dibentuknya organisasi SEATO adalah D. Membendung bahaya komunis di Asia, khususnya di Vietnam. Ya, betul, ya. SEATO, Asia Tenggara, ya. Upaya negara Amerika untuk membentuk kekuatan, membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara, ya. Khususnya Vietnam, betul. Nomor 18, silahkan. Pada masa perang dunia, lahir gerakan non-blok yang bertujuan, eh, meredakan ketegangan dunia akibat munculnya blok barat dan blok timur, Bu. Iya, betul, ya. Untuk gerakan non-blok. Ini udah pada keren-keren, nih. Ya, 19. Peran penting Indonesia dalam gerakan non-blok adalah A, pelukur awal, gagasan bagi negara-negara yang baru merdeka untuk tidak memihak pada salah satu blok. GNB, ya. Harusnya penting GNB. A, betul. 20. Nomor 20. Siapa, ya? Lika, udah, Lika. Zela, udah. Panaya, udah. Ivander? Iya, Bu. Silahkan. Munculnya organisasi konferensi Islam atau OPTI pada September 1969 adalah sebagai reaksi umat Islam di dunia terhadap B, bukan, Bu. Tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa. Ya, betul, ya. Itu pelukurnya, ya. Pembakaran Masjid Al-Aqsa yang akhirnya memunculkan kekhawatiran di berbagai negara yang mayoritas Islam, ya. Sehingga membentuk organisasi sebagai perpanjangan dari persatuan umat Islam sedunia, ya. Pani Islamisme. Maka dibentuklah OPTI, ya. Organisasi konferensi Islam. Oke, nomor 21. Silahkan. Arti penting ASEAN dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah yang C, bukan, Bu? Arti penting ASEAN, ya, dalam perkembangan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi. Meningkatkan industri dalam negeri. Negeri, di sini maksudnya dalam negeri negara-negara ASEAN itu sendiri, ya. Berikutnya nomor 22. Yuk. Siapa? Gaby, ya? Maaf, Bu, katanya Gaby sinyalnya lagi down karena hujan. Sinyal Wi-Fi. Oh, iya, iya, iya. Makasih. Kalian hilang-hilangan juga, nggak? Nah, ya. Oke, selanjutnya siapa? Pak Hujan. Pak Hujan, ada Pak Hujan? Ada, Bu. Nah, silakan Pak Hujan. Nomor 22. APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan. APEC. Jawabannya apa? Jawabannya C. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemahumuran masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Ya. Jawabannya adalah A. Kalau OPEC, itu tentang ekspor minyak, ya. Nomor 23. Nomor 23 siapa? Faisal hadir? Icar? Tidak hadir. Evelyn? Tidak. Evelyn? Iya, Bu. Yuk, silakan. Pernyataan di bawah ini yang tepat terkait dengan gerakan non-block pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet adalah yang... Yang C bukan, Bu. Gerakan non-block masih ada tetapi membukukan diri. Ya. Gerakan non-block menyesuaikan perannya dengan kondisi terbaru. D ya, lebih tepatnya yang D. Kondisi terbaru itu memunculkan organisasi-organisasi seperti ASEAN dan lain-lain, ya. Sesuai dengan kondisinya. 24. Ibu, tadi saya belum. Gabby, ya? Iya, Bu. Sinyalnya udah ada, Gab. Udah, Bu. Lagi hujan, Bu, soalnya. Nggak, nggak apa-apa. Ini kita nggak nangang. Ya, silakan. Indonesia menyambut positif keberadaan APEC. Dibawah ini yang bukan tantangan harus disikapi Indonesia sebagai konsekuensi bergabung dalam APEC adalah B, meningkatkan daya saing. Yang harus disikapi, ya, sebagai konsekuensi Indonesia gabung di APEC. Tapi yang bukan, ya. Meningkatkan daya saing, ya, ya, kapasitas ekonomi, ya, meningkatkan semangat berinovasi, ya, mendorong politik luar negeri bebas aktif, menyiapkan sumber daya manusia yang andal. Jawabannya apa? Kalau menurut saya B, Bu. Meningkatkan? Daya saing. Soalnya, bukan APEC itu, bukan, ini, ya, Bu, bukan meningkatkan daya saing, tapi kayak lebih ke kerjasama ekonominya, gitu. Oke, ya. Baik. Nomor berikutnya. Bu, maaf, Bu. APEC itu mendorong politik bebas aktif, memang, Bu? Iya. Kenapa, Mas Ella? Kalau APEC itu mendorong politik bebas aktif, memang, ya? Tidak, ya. Maksudnya daya saing di sini adalah daya saing ketika dia bergabung dengan APEC. Oh, iya, ini yang bukan, ya. Yang bukan menjadi tantangan. Jawaban yang tepat, D, ya. Mendorong politik luar negeri bebas aktif, ya. Oke, berikutnya. Silakan nomor 25, ya. Nomor 25. Ada? Sudah semua? Angel? Iya, Bu. Nomor 25, Angel, silakan. Organisasi. Yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan mengenai produk harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi adalah OPEC, Bu. OPEC, ya, untuk minyak. Kalau GATT, ya. Bu. Kalau GATT itu untuk tarif, ya, WTO juga tarif, ya, nafta untuk. Tadi siapa, Faisal, ya? Kenapa Faisal? Tadi sinyal saya hilang, Bu. Tadi sinyal saya hilang. Yuk, boleh. Faisal mau nomor 26, silakan. Oh, yaudah. Kemajuan. Dibaca, Bu, soalnya. Ya. Kemajuan yang dicapai masyarakat ekonomi Eropa adalah A, ya, Bu. Adanya penyatuan mata uang Eropa. Euro. Iya. Euro. Oke, Bu. Makasih. Oke. Aduh, Bu, ini kesel. Nomor 27. Nomor 27. Siapa, ya? Kera, hadir? Dava, Bu. Nomor 27. Oh, Dava. Dava, ya, Dav. Dava, hadir nggak? Kemarin si izin nggak hadir. Hari ini nggak ada lagi, ya? Tidak ada, tidak ada, tidak hadir. Oke. Karen aja, ya, Karen. Dampak liberalisasi perdagangan bagi Indonesia adalah banyaknya produk aslinya masuk ke Indonesia tanpa cukai, bukan, Bu? liberalisasi perdagangan bagi Indonesia. Dampaknya adalah... Banyaknya produk aslinya masuk ke Indonesia tanpa cukai, ya, liberalisasi. Oke. Nomor 28. Oke. Nomor 28. Silahkan. Kalvinnya nggak ada, Bu. Digimitnya. Siapa? Kalvin. Kalvin. Iya. Kalvin hilang. Obre. Berikut ini yang merupakan latar belakang memburuknya perekonomian Indonesia setelah merdeka adalah adanya inflasi akibat ekonomi pasca perang dan hutang warisan Belanda. Adanya inflasi. Oh, betul, ya. Oke. Alif. Ya, Bu. Perkembangan teknologi pada awal abad ke-20 membawa dampak positif dalam perjuangan kehatian Indonesia. Hasil perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagaimana sarana perjuangan untuk menyebarkan kerajaan kemerdekaan kepada masyarakat luas adalah E. Surat Tawar dan Radio. Ya, oke. Itu yang pertama, E. Alifah, Lintang. Lintang hadir? Tidak ada. Yosa hadir? Oh, Yosa juga nggak ada, ya. E. Surat Tidak ada. Yosa tidak ada. Oke, baik, teman-teman. Ya, untuk nomor 30, dampak positif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia itu bisa kita lihat. Yang tidak termasuk, ya. Berarti individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara... Seperti 10, perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, mempercepat arus informasi. Dua, mempermudah akses terhadap... Hadir, Bu. Iya, Lintang. Yuk. Ibu, saya hadir. Yuk, Lintang. Silahkan. Lintang. Sela, ini Lintang kenapa? Lintang sinyalnya emang gitu, Bu. Agak nge-lag dia telat ini. Ya, udah ya. Bu, ini yang baca ya, Lintang. Ya, nomor 30. Jawabannya adalah E, ya. Oke, 31. Secara luas jaringan internet, yaitu... Memungkinkan dapat mengakses kebutuhan secara efektif dan sesuai. Jawabannya C. Oke, nomor 32. Orde baru terjadi revolusi hijau. Revolusi hijau itu di mana pada saat itu banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami kelaparan. Ya, karena angka kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Ya, itu yang akhirnya menyebabkan permasalahan tentang kelaparan. Ya, maka... Ya, Lintang. Gak apa-apa. Ya, oke. Maka dilaksanakan revolusi hijau sebagai solusi untuk mempercepat bagaimana para petani memproduksi pertaniannya. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah mengubah petani-petani yang gaya lama menjadi gaya yang modern dengan melakukan modernisasi pertanian. Ya, itu jawaban yang tepat. Ya, oke, baiklah untuk yang nomor 33 sampai 40. Ya, bisa kita bahas melalui WA Group, ya, teman-teman. Sehingga kalian bisa menghemat kuota dan sinyalnya bisa... Kalau untuk WA saja mungkin sinyalnya bisa on, ya. Jadi, teman-teman yang lain bisa menyimak. Kita beralih ke WA Group, ya, karena hujannya deras sekali. Ini suaranya saya bersaing. Ya, jadi kita saling bahasnya melalui WA Group saja. Bisa ya, 12 di PS1? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita beralih ke WA Group. Ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Ya, saya minta sebelum ditutup, tolong didokumentasikan dulu. Mail, silakan yang lain di-onkan kameranya. Saya minta dokumentasi kehadiran dalam PJJ. Bisa, silakan. Mail, Rita. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke, yuk. Yang lain di-onkan kameranya, ya. Oke. Hujannya besar. Berdoa, lah. Ya, dapat perguruan tinggi. Amin, ya Allah. Gitu, ya. Dihitung, Mel. Tuh, Widat baru pakai kerudungan. Senyum-senyum lagi. Hitung, ya, Mel. Ibu, kalau bukan saya, gimana? Di saya, soalnya yang on cam cuman Widat. good.